Intro Kapolda Metro Jaya, Irjen Polgatot, Edi Pramono bersama Pandam Jaya, Majen TNI, Eko Marjono dan Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idros beserta jajaran melaksanakan rapat tertutup di gedung promoter Polda Metro Jaya. Usai melaksanakan rapat, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polgatot, Edi Pramono menyampaikan rapat tersebut guna membahas pengamanan dan juga berita hoax menjelang pemilihan umum 2019 yang akan digelar 17 April mendatang. Selain itu, Gatot juga mengatakan pihaknya telah rutin melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna mengamankan pesta demokrasi. Untuk wilayah tempat pemungutan suara, Jenderal Bintang 2 tersebut mengaku tidak ada yang perlu dikhawatirkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun, pihaknya akan tetap melakukan langkah-langkah untuk mendeteksi apabila mengetahui potensi-potensi kerawanan. Lebih lanjut lagi, Gatot menambahkan pihaknya akan terus melakukan patroli gabungan sampai pesta demokrasi selesai. Patroli gabungan dilakukan sampai di tingkat polosai. Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idros, menegaskan pemilih yang datang ke TPS lewat dari pukul 13.00 dipastikan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dan sekarang sudah di kantor-kantor. Untuk pemilih DPT, sekali lagi, kalau tidak ada C6, itu tetap datang ke TPS. Datang ke TPS juga membawa identitas ke pendudukan. Pertama, KTP elektronik atau suket pengganti KTP elektronik. Di underline, suketnya adalah suket pengganti KTP elektronik. Bukan suket jenis lain. Lalu yang kedua, boleh bawa SIM. Boleh bawa paspor, boleh bawa kartu keluarga. Itu untuk pemilih terdaftar dalam DPT. Lalu pemilih terdaftar dalam DPT akan mendapatkan surat suara. Kalau di DKI Jakarta ada 4 jenis surat suara. Di luar DKI Jakarta akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Jadi itu pelayanan kami nanti di TPS untuk pemilih terdaftar dalam DPT. Yang kedua adalah pemilih pindahan. Pemilih pindahan DPT-B adalah pemilih terdaftar dalam DPT. Karena alasan tertentu yang bersangkutan ngurus A5 untuk pindah memilih. Alasan tertentunya sudah diatur lewat Undang-Undang 7 tahun 2017. Perpanjangannya lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk nanti di hari H, pemilih DPT-B adalah pemilih terdaftar. Karena alasan tertentu pindah memilih di TPS di tempat tujuannya. Pemilih DPT-B nanti ke TPS membawa dokumen A5 dan dokumen identitas kependudukannya. Boleh ke TPS elektronik atau suket pengganti ke TPS elektronik. Boleh bawa SIM, boleh bawa KK atau membawa paspor. Untuk pemilih DPT-B pindah memilih A5 dan dokumen kependudukannya. Nah Bapak Ibu sekalian untuk pemilih DPT-B karena sesungguhnya sebenarnya adalah pemilih DPT. Tapi pindah TPS datang ke TPS dari jam 7 sampai jam 1 siang. Itu untuk pemilih pindah memilih. Dia mendapatkan surat suara, belum tentu komplit sebagaimana pemilih DPT tadi. DKI Jakarta dapat 4 surat suara, di luar DKI Jakarta dapat 5 surat suara.